So, ini dia belanjaan kita Kayaknya kita gak pernah belanja segini banyak ya sebelumnya Oh iya Hi guys Kita sekarang lagi mau ke mall deket rumah Karena Romeo punya handphone, error lagi Aku kaya tuh pernah bilang di snapchat Kayak sebulan lalu Handphone Romeo error Pokoknya error gak jelas gitu deh Kalo di touch tuh kita mau touch apa ya kepecet apa gitu Terus diganti sama Apple nya Handphone baru Terus biasanya sih itu bareng-bareng refurbish ya Yang kaya udah pernah rusak terus Apple benerin Di stock di toko nya buat Ngegantiin handphone orang yang rusak gitu Dan ternyata sekarang rusak lagi Makanya kita pengen komplain Karena waktu lagi yang terakhir dari handphone kita error itu Ternyata emang bukan salah kitanya Itu emang katanya hardware nya dari Apple yang salah Jadi makanya kita diganti baru waktu itu Bener-bener sekarang diganti baru lagi Semangat ya Beb Jangan malam loh kita punya appointment bentar lagi By the way thank you banget ya buat Semua komen-komen sweet di video kita yang terakhir yang aku surpresin Romeo Hmm kita belum sempet sih thank you Thank you all Kita gak bisa balesin salah satu maaf banget Iya karena total komennya banyak banget kita gak mungkin bisa balesin salah satu tapi thank you Aku gak sabar banget guys Aku sudah memasuki minggu Actually besok aku Actually pas ini udah up aku harusnya udah 34 weeks I know right Gak sabar banget babynya lahir Aku sudah mencapai Aku sudah mencapai masa dimana aku udah wasn't pregnant Jadi udah kayak Cepet-cepet keluar aja anaknya gitu Tapi ya Maksudnya jangan juga terlalu early sih Aku juga gak mau anak aku terlalu early keluarnya At least pas dia udah full term Full term tuh kapan sih 37 ya Maksudnya kayak kalau lahirnya 37 minggu Gak termasuk dibilang bahaya gitu lah Gak termasuk dibilang primi Ini dia di deket rumah kita ada stadium Namanya Angels Stadium Buat kayak game-game apa be? Baseball Baseball game L.A. Baseball karena ada Angels Hmm Aku gak terlalu nontonin baseball sih sebenernya Lebih nontonnya tuh kayak soccer, basket gitu Soccer L.A. Galaxy Tapi kita kapan-kapan mau nonton live Yuk nonton Baseball ya Nge-baseball gak demen Nge-baseball gak demen Ngerti Semak bola aja deh ya Semak bola aja tengah basket By the way guys aku pengen cerita ke kalian Kalian tau GD gak sih? Gestational Diabetes Intinya GD itu adalah Sebenernya sesuai dari research aku Dan yang Romeo ceritain juga Romeo kan kayak lebih ngerti gitu Jadi GD itu namanya Gestational Diabetes Dan dia itu terjadi Cuman buat orang hamil doang Karena Waktu lagi kita hamil itu Jadi gara-gara placenta Kan kalo orang hamil ada placentanya Nah placenta itu kadang-kadang bikin insulin Di dalam tubuh kita tuh gak bisa Melepaskan Apa gimana sih? Aku bingung Sugernya terlalu banyak Jadi insulinnya gak bisa keep up Karena ada placenta, ada bayi Pas insulinnya gak bisa keep up Amount insulin untuk ngeubah Sugar Jadi energi Gak bisa Iya Gak seimbang Lalu banyak sugar di dalam darah Akhirnya jadi banyak sugar di dalam darah Karena si insulinnya itu gak bisa bekerja dengan baik It's not about what I eat Or kayak aku kebanyakan Makan sugar Atau aku minum manis Karena kenyataannya aku Sebelum hamil aja tuh aku lebih parah Sebelum aku hamil sama sekarang Aku cuma naik tuh 12 pounds Which is Itu kecil banget buat ukuran orang hamil Oke aku cuma naik berarti sekitar 5 kg-an ya biya Iya Iya jadi sebenernya Aku waktu lagi hamil ini Aku malahan lebih Jaga makan gitu-gitu Aku gak terlalu yang kayak Kalo misal aku craving sweet juga gak terlalu yang kayak Gila-gilaan aku langsung nge-binge sweet gitu But it still happens gitu Sampai kayak ada orang yang hamil ya Sampai vegan diet gitu-gitu ya Bepeh Kita pernah baca Dia tetep kena gestational diabetes Aku cuma pengesok kalian aja Jadinya aku bakal dateng ke kelas nutritionist segala macem Buat Tau Kayak meal plan yang seharusnya aku makan gimana Sampai ntar babynya lahir Jadi babynya gak terlalu gede Cuman kemarin pas lagi aku terakhir ke dokter itu Udah di ultrasound kan Terus Ya Tenggat sih babynya gak gede ya Bepeh Kemarin so far Semuanya tuh sesuai normal Dia masih beratnya 3 pound 12 ounce Pertamanya aku kayak gimana nih gitu-gitu kan Kayak panik gitu Kayak kesel juga kayak Oh my god kenapa harus kena Padahal gue udah jaga-jaga makan Udah kurang-kurangin sweet Dibandingin sebelum hamil segala macem Istilahnya Kalo misalnya ngomongin soal gula Harusnya gula aku lebih banyak pas sebelum aku hamil gitu loh Ngerti gak sih? Tapi Ternyata Setelah aku research Setelah aku kayak Banyak nonton youtube juga Tentang itu Terus aku juga Dikasal sama Romeo juga Kalo itu karena placenta segala macem Jadinya aku yaudahlah aku just Ambil apa ya Aduh kok silau sih sebelah sana Ambil positifnya sih Jadi aku ambil positifnya aja which is Artinya aku harus udah Apa ya Aku punya cara makan Kayak Ngeganti Pola makan aku segala macem Jadi lebih sehat dari aku hamil sekarang Jadi ntar pas habis hamil juga Turunin berat badannya juga lebih gampang Gitu Jadi ya sekarang aku sudah move on Aku udah gak kesel lagi Mungkin aku bakal kayak gak bisa makan nasi putih Atau mungkin aku harus Dicampur sama nasi Nasi coklat gitu kali ya Tapi aku kayaknya gak bisa gitu Aku gak makan nasi Kayaknya gak kenyang I really wish aku gak suka nasi loh Sumpah Kayaknya kalo aku gak suka nasi Beb Aku gak bakal masalah sama sekali Soal Makan atau kayak Aku gak bakal gain weight sama sekali Jadi orang yang ada risk Ada risk High risk dan diabetes juga sih High risk Karena kita suka nasi Orang Asia ya Semangat ya Bia Selangat Bi Selangat Bang waktu First Client Master Sama second Client Master Normal Normal banget Pas lagi kita tes Kita semua Aku tuh pokoknya setiap Itu kan aku tes kan Tes urine segala macem Semua normal Sampai yang terakhir kemarin di shuttle juga Pas terakhir kita sebelum kesini kan Masih tes gitu-gitu kan Di periksa segala macem Hasilnya semuanya gak ada yang bermasalah Tapi kemarin kita sempet skip 2 bulan Ingat gak sih Kita gak ke dokter Kita gak check up Gitu-gitu Ternyata pas kemarin Baru pertama kali check up Baru dites lagi Ternyata disitu udah ketahuan loh Darah aku Gulah darahnya naik Semenjak 2 bulan terakhir berarti It's fine Jadinya aku semakin termotivasi untuk Makan healthy Yeay kita udah sampe mallnya Kita udah sampe Ayo bih kita sebenernya udah Appointmentnya udah kayak In 1 minute Eh 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 ada mobil Oh my god Kamu ngomongnya ke orang yang lagi berdiri bukan sih harusnya Sumpah guys kita baru tau kalo ternyata disini mereka nge-track kayak Pas kita udah sign in Iya kita kan tadi udah sign in kan Oh kita punya appointment jam segini Terus mereka kayak taro di iPad mereka Bajunya hitam, celananya biru Kan Romeo lagi pake celana biru Jadi mereka nge-track kita biar gak ada yang ngaku-ngaku kayaknya Karena pendek Eh biar gak ada yang ngaku-ngaku itu Romeo deh Mungkin gak sih Jadinya mereka sampe nyatet kita pake baju apa Kalis gue kayak Iya sih bener kan Kan beli iMac Sekarang laptop aku udah suka ngeheng di kalo ngedit video Maaf Sampai ya Iya Oke Bi Dalam 1 bulan diganti 2 kali Sumpah hari Iya Kita udah selesai guys Dan Romeo dapet handphone baru Dalam 1 bulan dia ganti handphone 2 kali Cuman karena The same problem Untungnya masih warranty Untung masih warranty Jadi disini tuh kalo ada warranty Thank god tuh ada warranty Kalo gak di cover sama warranty bisa 300 dollar Oh iya itu dia dewe Jadi sekarang kita mau langsung pulang guys Karena Romeo harus tidur lagi Kasian dia sebelum kerja harus tidur dulu Kalo gak ntar tepat kerja dia bakal Gitu Hehehe Bakal ngantuk Yaudah yuk kita pulang Ups Oke Hai guys Besok aku baru selesai nge defrost Ayam Apa itu namanya Chicken breast yang beku Aku selalu ambil dari freezer Dan sekarang aku pengen bikin baked chicken gitu Yang aku pernah bikin juga Wah itu di vlog keberapa gitu Aku lupa Pokoknya aku bakal bikin exactly the same kayak gitu Cuman aku bakal tetep tunjukin ke kalian sekarang By the way aku disini bakal ke Costco sama Romeo Karena aku bakal belanja Buat apa Yang meal plan itu Jadinya aku bakal ke Costco beli-beli kayak Bahan-bahan makanan yang aku bisa bikin buat meal plan Jadi sekarang aku pengen bikin dulu ini baked chickennya Karena Romeo kayaknya pasti ntar bangun tidur lapar So kita mulai saja Jadi ayamnya yang udah gak beku lagi Aku bakal slice dulu kecil-kecil Bukan kecil-kecil maksudnya tipis-tipis Baru abis aku masukin ke sini buat bibing Oke Oke Itu dia lagi nge-pre-heat kalo kalian bisa liat Oke sekarang kita siapin Ini kameranya sampai aku taruh di dalam kabinet Oke jadi kita sekarang bakal potong dulu Ayamnya tipis-tipis Karena ini aku beli ayamnya super tebel banget ternyata Ini kalo kalian bisa liat aku potongnya setipis ini Tadinya dia setebelnya kayak gitu tuh Terus aku potong aja setipis ini Jadi ntar dia gampang mateng kalo kita baked Tuh Untuk tempat lagi ternyata Buat Oke 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 ini dia Ayam-ayamnya ternyata banyak banget jadinya Dan aku bakal pakein bumbu ini Garlic salt kayak biasa Terus aku bakal pakein juga ini yang grilling chicken Dari Mrs. Dash Beberapa pada nanya Ini ada apa ga di Indo Aku sejujurnya kurang tau guys Mungkin walaupun ga ada Kalian bisa cari kayak semacam grilling blend Buat chicken kayak gini Pasti ada juga walaupun Bukan Mrs. Dash mereknya di Indo Gitu Pokoknya ini enak banget Sama Aku pake Mrs. Dash lagi Yang extra spicy Jadi ada rasa-rasa pedas Aku bakal tambahin juga sedikit ground pepper Dan ini dia Lemon juice Kalo udah semua dibumbuin Aku bakal balik satu-satu gitu Bakal balik-balikin Terus bakal kasih juga bumbu yang sama Jadi yang ntar Dua side-nya itu Rasanya ada gitu Alright Sekarang udah jadi Biar sekarang kita masukin aja Karena tadi udah bunyi Ini udah panas ininya Ovennya Terus aku masaknya 25 menit Oke Sekitar masukin 25 menit Eh salah Iya kita tunggu aja sampe Ehm Bunyi Aku mau nge-unbox barang dari Amazon yang aku pesen Banyak banget by the way Kita buka sekarang Aduh Yeay Barang-barangnya sudah datang Ini dia Hanger buat Baju-bajunya baby Terus ini aku beli ini juga Kayak semacam apa ya Support gitu buat dia punya car seat sama stroller Ntar Terus ini Terus ini Ini tuh buat kasur aku sama Romeo Jadinya Jasinkis ntar Dede bayinya pipis atau apa gitu Nggak langsung nembus ke matras Jadi ini kayak protektornya gitu deh Apa sih namanya nih Waterproof ya Buat ditaruh di itu Terus ini Oh my god kok udah kebuka Mudah-mudahan nggak pecah Ini bio oil Karena beberapa dari kalian waktu aku ceritain Aku udah punya stretch mark dari sebelum hamil Gara-gara kan aku pernah diet Parah gitu kan Terus Dietnya kayak nggak sehat gitu Jadi cepet banget turunnya Pas naik Aku baru kayak Mengalami ada Stretch mark gitu di perut Jadi katanya disuruh pakai ini Jadi aku pengen cobain Kata orang-orang sih bagus ya Bio oil Abis itu ini Ini super lucu banget Buat di car seat Ini dia Kayak strap gitu Kalian bisa lihat nggak sih Itu contohnya Anak kecil Jadi aku beli Ini murah banget Dia ambasnya cuma kayak 3 dolar gitu Terus abis itu ini Aku beli memory card yang 128GB Karena Kalo ntar aku mau filming Vlog gitu Pas lagi ngelahirin Aku nggak mau dong Tiba-tiba Memory card full gitu Aduh males banget deh Terus ini aku beli charger cadangan Bukan charger cadangan sorry Baterai cadangan buat GoPro Dia dapet 2 sama dapet charger nya juga Terus Ini aku beli Waterproof liner Waterproof Waterproof liners Buat si baby punya Changing pad Ya ini waterproof Jadi ntar kalo Just in case dia pipis Segala macem Nggak ngeruin si padnya Dan abis itu What is this? Kayaknya ini baterai cadangan deh Iya baterai cadangan Ini buat kamera Canon aku yang gede Kalo ntar mau foto-foto segala macem Sama Aduh ini apa lagi kok Banyak banget Aku bingung Oh ternyata yang ini yang buat Canon Terus yang ini yang buat GoPro Terus yang ini Yang ini Yang ini Ini tuh ternyata yang aku pesen Kayak semacam light Wire Light Aduh Susah jelasin ya bentar ya Tuh semacam kayak gitu Jadi ntar bisa nyala Kalo dicolok Soalnya ntar aku pengen bikin kayak DIY gitu Jadi kalian tungguin aja Aku pengen bikin DIY buat kamar aku Pakai ini Abis itu yang terakhir ini Oh my god Aku seneng banget aku beli ini Gemes Ini tuh kayak semacam Coming home outfit gitu Tuh Buat babynya tulisannya Welcome to the world Wait Ini dia Oh my god Super cute Gak sabar Lucu banget lagi ada tulisan Welcome to the world nya Lucu Gemes Terus ada satu lagi paket Yang aku baru terima Kayak 2 hari lalu gitu Ini tuh dari salah satu subscriber aku juga Namanya Viani Adam Dan dia ini ngirimin dari Jepang Jadi dia ngirimin aku kayak snack snack Dari Jepang gitu Yang nanti aku bakal cobain sama Romeo Cuman aku kayaknya gak bakal nyobain hari ini Soalnya hari ini kan Romeo masih kerja kan malem-malem Jadi gak bakal ada waktu Tapi Besok Pas dia lagi libur Aku bakal cobain sama Romeo By the way updatean buat kalian tentang nursery Statusnya itu udah complete 95% gitu Jadi karena aku tuh berencana buat Filmingnya itu Pas papa malaku udah dateng kesini Which is awal Agustus tanggal 3 mereka tuh kesini Mereka tuh banyak banget bawain Buat dede bayi tuh kayak Baju Sepatu Topi segala macem Dari Jakarta Makanya Mereka kayak gak bolehin aku beli-beli gitu Katanya jangan beli-beli Kayak sayang ini udah dibawain banyak banget Dari kakak-kakakku Dari Papa mamaku juga Jadinya sekarang kayak dresser sama Lemarinya emang belum banyak barang Jadinya kalo aku mau ngasih truk ke kalian Enakan kan kalo udah ada barang gitu kan di dalam So aku nunggu aja sampai dari mami aku dateng Jadinya sekalian Aku bisa Masuk-masukin baju-bajunya dan Semua barang-barangnya Si baby ke Kamar nursery So Jadinya enak kan Pas di tour gak kosong gitu Yeay udah jadi Gila ini wanginya udah enak banget Parah Oke Mari kita hidangkan Yeay Jadinya banyak guys Mari kita coba Potong kecil Mari kita potong kecil dan kita coba Enak apa belum Hmm Hmm Enak banget Abis ini kita langsung ke kosko ya Enak makan Hmm Enak makan ya Hmm Malunya sih suka banget ngambilin kos kaki kamu tau gak? Ya Tapi untungnya sepatu kamu gak pernah ditentu sama mereka Iya Iya Kos kaki doang ya mereka demen Kok ini miring sih Untung jangan kos kaki Iya kalo sepatu Ya Maksudnya sepatu lebih mahal lebih dari kos kaki Jadi gak apa-apa Lu usah kaki aja Hehehe Yang GBH Iya sayang Aku tadi sambil nge-defrost itu gara-gara kan tubuhku Itu udah kelaperan Hmm Mau apa? Ini Gitu ya Enak udaranya Bi Kayak gak panas ada kayak banyak angin gitu sih Ya Summer nilai di California enak Not too bad Wah hari pertama summer aja Itu karena ada heat wave lagian Bukan karena Tau panas Bukan karena ini Kalian tau gak sih aku lagi obses sama Ini Evernote Tuh Ini aku tulisin apa yang mau dibawa ke hospital bag gitu gitu Terus aku bisa cantang-cantangin sendiri Ini bisa ditulis sendiri kalo kita mau Terus kayak gini Buat shopping Nanti di Costco aku mau beli apa aja Aku bisa tulis disini semua Terus Kalo udah kebeli tinggal dicantang-cantang-cantang gitu Namanya Evernote Hehehe Aku lagi demen banget ini Gara-gara Baby nih Baby yang promosiin aplikasi ini Hehehe 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 Oh sorry It's different than yang kita beli Tapi ini sama-sama pernata wak Nature made juga lagi Apa bedanya ya? Ini berapa nih DHA? Oh iya kita mesti yang Folicnya 400 apa? 800 ya lupa 400 I think Yang waktu itu aku beli tuh yang 80 Yang cuma 90 Bi 90 isinya Sekarang ini 150 mendingan ini dong Jatuhnya lebih murah gak? Itu 18 dolar Dan waktu itu kita beli 25 dolar dapet 2 sih waktu itu 11 dolar dapet 11 dolar dapet Cuman 30 140 dolar Oh 140 dolar 140 dolar Oh 140 dolar Ya udah Bawa lah 7 dolar dapet Jadinya gak cepet habis ya Iya Bisa sayang kalo kalo bawa aja Ini bener kan? Brown rice Bener, ini brown rice Say bye bye Good bye Nutella Good bye Nutella For the next 6 weeks Good bye Nutella Tidak For life Tidak 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 Yaudah ini aja lah Ketum kita udah tau Brandnya Friendly Gak juga gak banyak banyak Ini aku ini ya? Yaudah Dingin 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 Huuu Dingin banget ya Organic carrot Makan pake hummus Yaudah Lu juga mau Huuu Ada cherries Bi Are you sure Carrotnya gak kebanyakan tuh? Yang kebanyakan Iya aku juga liat kayak Oh my goodness Siapa mau ngabisin ini? Aku juga kayak Oh my goodness Yang kebanyakan-kebanyakan Kita belinya di Ralph's Jatovan Kebanyakan Iya Cus-cus Tidak terlalu banyak Haduh 57 dolar Gak sahaja Dari Tidak terlalu banyak 69% 18 dolar 81 Kamu bisa gak ngeliat ini kalorinya berapa? Kok dia kayak gak ada nutrition fact sih? Kok bingung? Sama itu Smoked salmon Let's go Dutup Dutup di Cuma sekecilnya 7 dolar 7 dolar Stres Itu dapet 2 segede gaben Ini 10 dolar Cuma 10 dolar ya? 10 dolar ya That's good Tataunya segitu Tapi bertahannya lama Iya So ini dia belanjaan kita Kayaknya kita gak pernah belanja segini banyak ya sebelumnya Iya Oke guys So ada beberapa barang yang kita gak beli disini Karena kebanyakan banget ya Bia Jadi kita sekarang mau ke Ralph Buat beli yang kecil-kecil Yang dapetnya dikit-dikit Yang dapetnya dikit-dikit Gak Kenapa? Di sini Di sini Tidak Bia 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 langsung bawa ke depan deh aku pengen makan ini by the way enak banget guys aku suka banget sama ini dari dulu aku suka beli ini sebenernya bisa kali ini bikin sendiri cuma pake cheese, tomato, turkey turkey apa ya ini turkey brush ya sama chicken brush terus sama tortilla bread di luarnya, digulung deh kapan lagi kita coba bikin ya biya oke kita udah sampe lama-lama banget gitu ini yang baby ya baby yang whole meal ini baby mau belak tau ya doi aku pengen tar-tar-tarin aja kayak pake tomato, pake shredded chicken terus bisa pake cheese tinggal dimakan deh ini di-back dulu tapi jadi enak when is the expired date? agustus deh coba deh siapa tau enak asian dia udah ngantuk lagi sekarang jadi dia mau tidur jadi udah kita lanjut besok aja so we'll see you guys tomorrow dadah bye baby dadah dadah makasih ini di ngantuk kasihan dia doang ngantuk Terima kasih.